Manusia, manusia kuat, itu kita Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita Ulang sebentar ya Jadi kita bisa melihat bagaimana fenomena perempuan yang bisa sampai muncul di publik Apa namanya, di ruang publik pasti selalu terkait dengan empat hal itu tadi yang kita singgung Tentang nasib, misop ya kan Misop ini berkaitan dengan income dan juga kemandirian income terutama dan juga yang keempat tadi narsis Tapi kemudian di sisi lain kita lihat ada fenomena lagi Fenomena lagi itu diantaranya tentang pemenli-pemenli lupus atau fenomena queen bee Fenomena queen bee ini juga di Apa namanya Diakui atau tidak ini terjadi di kalangan Terutama ini kerap kali terjadi di sesama perempuan yang cukup Apa namanya, yang mungkin cukup berpengaruh Ini juga fenomena ini kerap terjadi Makanya, apa namanya Fenomena queen bee ini alih-alih menjadikan Alih-alih membangun networking yang lebih luas antara sesama perempuan Tetapi justru menjadikan sesama perempuan ini mengangsa satu sama lain Ini juga menjadi hambatan bagaimana struktur atau budaya yang bisa ramah perempuan ini bisa terbangun Kemudian di sisi lain juga personifikasi bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah Ini juga membudaya di masyarakat kita Makanya kalau dikatakan bahwa jika kemudian ada seruan kembali ke kearifan lokal Nah, sering kali ketika kearifan lokal itu dipakati Perempuan selalu tidak dilihatkan Tadi yang disinggung oleh Mbak Yunita tadi di awal Bagaimana budaya itu sangat selalu ketika kita bicara tentang kultur ya Tentang namanya Selalu saja sering kali perempuan itu tidak terlibat di situ Nah, ini juga Jadi konteks seperti ini juga di satu sisi menjadikan perempuan itu juga nyaman Ada yang merasa nyaman dengan hal itu Yang dalam artian, kemudian hal ini tidak meningkatkan efeknya Gairah untuk struggle Gairah untuk berjuang lebih keras lagi Karena sudah nyaman dengan isu itu Makanya kan kalau misalnya kita bicara isu poligami aja Ada kemarin kan sempat viral ya Sempat viral misalnya ada yang mau mengizinkan suaminya menikah lagi Karena tidak sanggup mengurus si yayasannya biar berbagi dan sebagainya Jadi artinya apa? Jadi ada suatu penerimaan bahwa Bahwa perempuan itu semah Ini juga dijadikan semacam dalih ya Dalih bahwa untuk perempuan itu ini bukan Saya tidak perlu sampai sekeras itu berjuang gitu Padahal pada kenyataan banyak sekali hal-hal di ruang publik Yang itu membutuhkan perempuan di dalamnya Sehingga bisa mengambil atau mendalami Bisa mendalami atau menggali lebih dalam lagi ketika itu dilakukan oleh perempuan Makanya karena begini ya Jadi saya mengutip kata-kata mantan presiden Islandia Jadi ini ketika kita bicara soal kepemimpinan perempuan Jadi perempuan itu tidak bisa memimpin tanpa laki-laki Tapi laki-laki sampai hari ini masih menganggap diri mereka mampu memimpin tanpa perempuan Maksudnya apa di sini? Perempuan selalu menempatkan laki-laki dalam berbagai pertimbangan mereka Artinya apa? Jadi orang laki-laki itu kalau memimpin yang difikirkan itu kan dia sendiri ya Dia struggle tentang dia Tetapi ketika perempuan memimpin Dia akan selalu karena naluri perempuan yang care itu Dia selalu menempatkan berbagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan itu Ini perempuan Makanya dikatakan perempuan itu makhluk yang multitasking Saya kira semuanya teman-teman yang di sini pasti sudah tahu Ya mungkin di satu sisi ada yang sambil ngezoom, sambil bersih-bersih, sambil apa, sambil apa Yang bisa mengerjakan satu hal Karena apa? Perempuan itu tidak bisa melakukan satu hal Kemudian tanpa memikirkan hal-hal yang lain Itu tidak bisa Karena apa? Karena memang naluri perempuan itu care Care itulah yang menjadikan kenapa perempuan itu penting juga untuk bisa duduk di ruang-ruang publik Dan bisa menyuarakan tentang permasalahan-permasalahan fenomena glass ceiling yang secara tidak langsung Ini menjadi kultur yang menghambat bagaimana perempuan itu bisa sampai di atas Misalnya gini, misalnya tentang politik saja Tahun 2000, tahun ini Ini termasuk adalah rapor terjelek tentang keterwakilan perempuan Karena perempuan di parlemen saat ini hanya terwakili 18% Padahal di sisi lain Kayak konvensi SIDAW dan sebagainya itu sudah di Kenyatanya seperti yang tadi saya katakan Mereka-mereka perempuan-perempuan yang sampai di politik Yang sampai pada level dia menjadi wakil rakyat Tentu tantangannya luas sekali Terutama itu berkaitan dengan apa? Nah, kemudian nih sob Di, apa namanya, kemampuan finansial Yang rata-rata kita tahu sendiri Perempuan itu rata-rata tidak mampu sepenuhnya Dia bisa independen pada kemampuan finansialnya Nah, kemudian Kita kembali dalam konteks kita saat ini Dalam konteks kita saat ini Kita saat ini dihadapkan pada Pada ini ya, pada Apa namanya, pandemi ini Mau gak mau kita itu kan juga Apa namanya, kita itu kan juga Mau gak mau untuk Apa namanya Jadi bagian dari digital society Nah, kemudian tantangannya apa Sebagai perempuan Sebagai perempuan Tantangannya apa Pada banyak hal Kesadaran literasi digital Ini masih Masih sedikit sekali Disadari oleh banyak perempuan Taruhlah misalnya gini Apa namanya Ini loh Tenaga ya, bukan Tenaga ahli Coding misalnya Itu yang perempuan itu masih jarang sekali Itu masih didominasi oleh laki-laki Mungkin kalau misalnya dari data statistik Mungkin kalau user ya User berdasarkan gender dalam kasus Indonesia Tentang aksesibilitas digital Baik laki-laki atau perempuan Itu hampir seimbang Tetapi dalam kaitannya dengan Digital Apa Smart Apa namanya Kepintaran Kesadaran budaya digital Ini masih Masih perlu Perlu Apa namanya Perlu dibudayakan Karena apa Karena saat ini Kita dihadapkan pada masyarakat Yang tidak Hampir tidak membedakan Antara fisik dan Digital Terlebih pada saat ini Ketika seruan belajar di rumah Bekerja di rumah Beribadah di rumah Kita bisa lihat Siapa yang paling suffer Sebetulnya Karena Batasan-batasan Batasan-batasan Antara belajar di rumah Bekerja di rumah Dan beribadah di rumah Itu sangat abu-abu sekali Dan ini sangat Apa namanya Sangat menantang Ketika perempuan itu juga Adalah Bekerja di ruang publik Misalnya Dia juga seorang Pengajar Makanya Apa namanya Transisi budaya Jadi Sebetulnya ya Sebetulnya dalam Dengan Dengan Kita dipaksa Untuk Untuk Belajar Bekerja Dan beribadah di rumah Ini sebetulnya adalah Kesempatan Kesempatan Untuk Apa namanya Untuk Bisa share ya Share peran Peran Domestik Dengan Dengan Laki-laki Yang Kemudian Memang pada Kenyataannya Itu tidak mudah Misalnya Jadi Misalnya Yang paling mudah Kita pasti Semuanya Pasti mengeluhkan Misalnya Aktifitas Dapur yang Mengalami Kenaikan Yang sangat Signifikan Sehingga Tiga hal itu Baik beribadah Bekerja Dan beribadah itu Demarkasinya Itu tidak jelas Nah Sehingga Apa Ini sebetulnya Dalam konteks Pandemi ini Kita bisa Bisa Menggeser Sedikit Ini kesempatan Bagi perempuan Untuk apa Untuk bisa Bernegosiasi Bernegosiasi Mengkomunikasikan Transisi Transisi Domestik Versus Publik Itu dengan Dengan pasangan Untuk bagi yang Yang keluarga Nah Kemudian Artinya Apa Membangun Di sisi lain Ini juga Membangun Kesadaran Bahwa Edukasi digital Itu tidak Sebatas Hanya kita bisa Menguasai Perangkat gadget itu Tetapi juga Bagi perempuan Itu juga penting Bagaimana Bisa Memperlakukan Informasi digital Itu Sebagai sumber Pengetahuan Tadi Seperti tadi Disinggung Oleh Dunita Ya Tentang Masalah Pendidikan Bagi perempuan Mungkin Kalau kita Lihat Perempuan Itu Seterata Ketika kita Bicara Di seterata Satu Itu masih Tinggi Persentasenya Tapi Begitu Kemudian Setelah Seterata Dua Dan Tiga Itu sudah Mulai Berkurang Apalagi Kalau Misalnya Kita Bicara Tentang Dunia Penelitian Saya cerita Kemarin Beberapa Waktu Lalu Kebetulan Saya menjadi Salah Satu Peneliti Di Penelitian Nasional Tentang Resiliensi Pesantren Yang CRS CRS Dan UNDP Dan Apa Namanya Itu yang Terjadi Adalah Bagaimana Tim itu Kesulitan Sekali Untuk Mencari Peneliti Peneliti Perempuan Artinya Apa Kesulitan Ini Dalam Artian Apa Bukan Tentang Penelitian Saja Tetapi Tentang Bagaimana Mau Bagaimana Mau Untuk Berjibaku Istilahnya Berjibaku Atau Menantang Tantangan Di lapangan Dalam Proses Pengumpulan Data Ini Ini Juga Menantang Makanya Makanya Kemarin Saya Katakan Ketika Kemudian Dalam Penelitian Itu Juga Mengangkat Satu Isu Tentang Perempuan Pesantren Itu Bagaimana Saya Bisa Mendapati Bagaimana Hasil Wawancara Yang Itu Dilakukan Oleh Peneliti Laki-laki Dan Peneliti Perempuan Itu Beda Sekali Warnanya Dan Kemudian Satu Lagi Seperti Misalnya Karena Kita Kemarin Dalam Konteks Pesantren Kita Untuk Bisa Mewancarai Tokoh-tokoh Sentral Perempuan Yang Ada Dalam Pesantren Itu Juga Tidak Mudah Jadi Sangat Penting Kenapa Perempuan Itu Harus Terus Berjuang Mungkin Maaf Ini Hambatan Glass Sailing Glass Sailing Itu Masih Tetap Tentara Tetapi Harapannya Adalah Bagaimana Sesama Perempuan Itu Jangan Saling Menjatuhkan Sehingga Networking Ini Bisa Bisa Semakin Terbangun Ada Semacam Proverb Yang Bicara Kalau Misalnya Anda Lari Sendiri Anda Mungkin Bisa Berlari Tetapi Ketika Anda Lari Bersama Anda Akan Bisa Lari Secara Berkesenambungan Ini Sebetulnya Yang Ingin Saya Tekankan Terutama Untuk Untuk Para Perempuan Jadi Jangan 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 Merasa Bahwa Apa Yang Saya Bahwa Apa Yang Dicapai Oleh 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 Kolega Atau Kawan Saya Ini Ancaman Buat Saya Karena Itu Sebetulnya Justru Yang Menghambat Bagaimana Kita Bisa Sama Sama Menghapus Gudaya Glass Sailing Yang Ada Di Masyarakat Itu Dan Saya Sering Kalau Misalnya Saya Bicara Di hadapan Para Santri Misalnya Saya Selalu Satu Yang Saya Pesan Kalau Habis Mondok Kalau Saya Lulus Pesantren Jangan Cepat Menikah Kemudian Saya Juga Selalu Berpesan Gini Kalaupun Kamu Menikah Jangan Kemudian Pernikahan Itu Dijadikan Sebagai Hambatan Untuk Apa Namanya Kamu Berani Bermudu Karena Saya Yakin Kalau Bagi Saya Kesempatan Itu Selalu Ada Selama Perempuan Itu Mau Lebih Serah Selagi Untuk Terus Bergerak Mencari Cari Peluang Bagaimana Dia bisa Tetap Mengembangkan Diri Mungkin Sepertinya Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Saya Mohon Maaf Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Manusia 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 Kuat Itu Kita Siwa Kino Yang Kuat Itu Kita Manusia Manusia Kuat Itu Kino 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 Terima kasih.